Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, David Citi dan hari ini kita akan menunjukkan tentang materi IPv6 jika kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar teori IPv6 alamat-alamat, tipe-tipe alamat IPv6 dan konfigurasi dasar bagaimana cara pemasangan IPv6 di router Cisco pada kali ini kita akan mempelajari IPv6 to the next level apakah materinya? ya, benar materi yang kita akan mempelajari hari ini adalah IPv6 static routing jadi seperti yang kita ketahui fungsi routing adalah menjangkau network yang tidak dimiliki oleh router kita di router yang lain ya agak semraut pengertiannya pokoknya kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan IP yang tidak yang tidak dimiliki oleh router kita di router lain misalnya router 1 tidak mendapatkan IP loopback milik R2 dengan routing ini maka S1 bisa mendapatkan IP loopback dari router 2 dan bisa diping tapi sekarang kita akan menkonfigurasikan IPv6 static routing sama seperti IPv4 IPv6 juga static routingnya itu sama saja itu menentukan tujuan dan getwaynya sendiri lain halnya jika kita menggunakan dana mikrotik misalnya seperti EGRP, OSPF, RIP, dan lain-lain jadi kalau dynamic routing itu kita mengadvertise protocol kita sendiri dan pengambilan getwaynya atau pengambilan getwaynya tergantung si routing protokolnya kalau S5 itu berdasarkan cost kalau IGRP itu berdasarkan key value tapi kalau static routing kita akan menentukan sendiri tujuan kita kemana kita banyak yang mau dipakai yang mana oke disini kita seperti biasa tulis no disini juga tunggu sebentar ini memang agak lama ya oke sudah ya pertama-tama dan paling utama kita kita konfigurasi namanya terlebih dahulu agar tidak semeraut dan jangan lupa menyalakan fitur IPv6 di dalam router ya ini saya lupa oh minicast routing salah ternyata IPv6 enable itu buat di interface tapi kalau di routernya itu ipv6 minicast routing selanjutnya apa? selanjutnya kita akan memasang IPv6 address di dalam interface dan selanjutnya kita akan menjalankan interface-nya karena default interface di router itu mati kita harus belakangnya terlebih dahulu kalau kita lihat salah kita ternyata di IPv6 address-nya kita prefix-nya itu 1.6 bukan 1.8 kita tinggal tiba saja ini apa ya? coba kita lihat to show IPv6 brief anggap saja lah sudah jadi kita akan sekarang bakal membuat IP loopback kita akan membuat interface loopback karena by default interface loopback itu tidak ada makanya kita akan membuat loopback terlebih dahulu interface loopback 0 kalau kita membuat interface loopback bakal ada notifikasi seperti ini sekarang kita bakal hidupin kita akan hidupin IPv6 ya label IPv6 add ada notifikasi terlebih dahulu kita akan membuat loopback terlebih dahulu kita akan membuat loopback jadi kita akan membuat loopback untuk menggantung terlebih dahulu nah supaya kita lihat sudah ada sudah ada ethernet 0.0 sudah dipasang IPv6 12.0.1 dan loopback 0 sudah dipasang 1.0.1 sudah sekarang lanjut kita ke R2 seperti biasa ya lalu jalankan fitur IPv6 setelah itu kita akan lanjut langsung pemasang pemasang IPv6 addressnya di apa di interface interface analog IPv6 double lalu lalu kita langsung IPv6 address 12.0.2 saya sudah tidak lupa terakhir no shutdown tunggu sampai ada notif iya iya nah jika ada notif seperti ini maka si interface nya nyala oke di sini bisa dilihat change state to up nah berarti up ini maksudnya itu sudah nyala ya harusnya sekarang sudah diping bisa diping coba kita ping dulu ping 12.0.1 oke oke mengapa tidak bisa saya juga tidak tahu oke kita akan cepat terlebih dahulu ya oke jadi sebenarnya kita lihat di sini pada awal ya kita pasang IPv6 di internet ethernet 00 di uter1 itu slash 128 ini sebuah kesalahan harusnya saya pasangnya 1.6 tapi saat saya mencoba mengganti jadi 1.6 malah ada tulisan seperti ini error 12.1 12.1 is in use nah maksudnya apa ya maksudnya kita harus mengulang lagi konfigurasi internet ya interface nol fisik nol 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 hal sepele misalnya tadi yang harusnya slash 126 malah slash 128 mungkin itu sepele atau diagapinya sepele tapi bisa berakibat fatal yaitu nggak bisa dipik padahal itu peer-to-peer syarat utama mempengaraskan routing itu adalah peer-to-peer yang harus bisa nge-ping dulu ya jangan sampai salah lagi habis itu karena di router 2 kita belum membuat interface loopback maka mari kita bikin jadi loopback itu bisa disingat jadi LO 0 jadi loopback 0 itu bisa disingat jadi LO 0 ntar bisa kita buat apa tambahkan adik sis adres ya 2.2.2.1.8 Hai langsung noset eh tidak pakai noset itu nggak apa-apa ya nah disini aku lupa adalah iya IPv6 enable dulu ya oke sekarang sudah dibuat loopback interface loopback di router 2 nah sekarang hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengkonfigurasikan static root nya jadi karena sudah semua kita bakalan langsung konfigurasi static root IPv6 jadi gimana caranya mengkonfigurasi atau apa konfigurasi ya jadi itu konfigurasi static root IPv6 itu sangat simpel itu tinggal gini jadi IPv6 root jadi perintah IPv6 root itu adalah untuk menjalankan static root di IPv6 jadi setelah itu kita bakal masukin masukin tujuan 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 eh tujuan kita mau menghubungkan network mana ya karena kita belum dapat itu itu IP loopback milik R1 maka kita disini tulis IP dari loopback di R1 tersebut sudah 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 jangan lupa prefixnya setelah tulis setelah tulis tujuannya kita bakal tulis gatewaynya karena gateway atau jalur menuju IP loopback milik R1 itu 12 double kolon 1 maka kita disini tulis 12 double kolon 1 satu nah seperti ini sudah enter mungkin butuh beberapa waktu untuk ya menghubungkan ya dan saya disini kasih ketawa apakah berhasil atau enggak mari kita coba coba doping 1 double double kolon 1 dan berhasil ya wow sangat mantap ya setting root ini tidak perlu waktu yang lama langsung bisa di ping coba ini router 2 bisa nge ping ke nge ping ke IP loopback milik R1 karena sudah di setting root coba kita dari router 1 nge ping ke ping ke IP loopback milik R2 oke disini di router 1 belum kondisinya belum di setting root sama sekali oke coba kita do ping 2 dan belum 2 wah disini bisa dilihat ada tulisan no valid route for destination nah berarti eee si router 1 itu enggak tahu rute untuk ke 2 double kolon 2 itu kemana oke karena kita belum pasang seti root ya coba sekarang kita bakal pasang seti root ya itu eee ip6 root 2 double kolon 2 setiap 1 8 12 double kolon 2 nah karena gateway si gateway untuk menuju ip loopback milik R2 itu adalah 12 2 12 2 maka ditulislah disini bisa enter oke coba sekarang kita langsung fix aja ke eee 2 2 2 dan berhasil juga wow mantap sekali nah 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 itulah ip physics root eee static root lewat eee lewat next hop gateway oke nah apakah bisa gateway nya kita ganti ke eee 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 ip tetangga ke interface milik sendiri interface milik router nah untuk membuktikannya kita bakal coba oke kita hapus dulu eee print apa perintahnya konfigurasi sebelumnya kita hapus dulu oke kita print lagi coba udah udah gak bisa sekarang kita bakal eee eee pemasang gateway nya itu berdasarkan interface dari kita interface interface router milik kita ok router R1 R1 2 2 2 2 0 0 0 cahaya enter nah ini print nya itu diterima oke kita sekarang eee bakalan coba apakah berhasil ping ke 2 2 2 Wadaw, ini, mengapa nggak bisa, karena, coba kita lihat di sini, interface, do, show, interface, interface, brief, di sini, ethernet, E00 itu mempunyai IP versionnya sendiri, itu seperti berikutnya, jadi, kalau kita mau, begitu kita dipasangnya di interface, maka kita harus menuliskan, IPv6 milik interface, si ethernet E00 ini, jadi, kita bakal hapus dulu, ya, IPv6 root ini, dito, no IPv6 root, dan kita harus buat lagi, IPv6 root, 2008, dan tuliskan, IPv6 yang ini, oke, milik si ethernet E00, hebat, oke, Oke, fe80, double colon, a8, bb, musuh, kolon lagi, ccff, kolon lagi, fe00, kolon 1000, nah, selanjutnya kita enter, Oh, data di sini, harus kita, eh, masukkan juga, interface-nya, eh, nolol, Aduh, ini, apa lagi, ya, Oke, sebentar, guys, kita, kita bersebut dulu, di sini, Nah, ternyata, eh, interface-nya, buat ini, Ternyata, interface-nya, harus kita gunakan, Itu, bukan dari R1, mainkan interface-nya R2, oke, mari kita lihat, di R2, You show, interface, you show IPv6, interface-greave, Nah, jadi, kita, makanya yang ini, ya, Dari, yang ini, kita harus, Memakai, eh, IP link lokalnya, si, ethernet E00, milik R2, Coba, mari kita, eh, coba, mari kita coba, Coba, kita hapus E00-nya, apa, masih bisa, Oh, berarti harus, memakai E00-nya, Abis itu, kita enter, Oke, dan, ternyata, ini, terima, ya, Ini, kayak, yang sebelum, ya, mohon maaf, ya, saya, Sikit, lupa, eh, Tentang, materi, AB6, static root, oke, Sekarang, mari kita, coba, ping, Dan, berhasil, ya, Nah, itu, adalah static root, gateway-nya, Eh, melewati, interface, oke, Nah, jadi, IPv6, static root, sudah selesai, Nah, mungkin, itu saja, ya, bisa saya sampaikan, Mohon maaf, kalau ada yang salah, Memang ada yang salah, sih, Mohon maaf, kalau, tadi salah, Dan, terima kasih, sudah menangkapkan, Dan, saya harap, kalian bisa, Mengambil kebaikannya, dan, Memang keburukannya, Mohon maaf, kalau, Kesel saya kurang jelas, Karena, saya, sudah pakai headset, Plus, saya, lagi, Hilak, dan, saya, juga, lagi, bad mode, Gara-gara, Spanyol, kalah, lawan Marco, Dan, Spanyol, tidak bisa, Kelama besar, Oke, sekian dari saya, Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,